Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton film ini secara keseluruhan memang membuat ambiar Lagu dan pengambilan gambar dari film ini sungguh membentuk harmoni Yang mempermainkan perasaan penontonnya Dan tentu saja pesan saya ketika kalian menonton film ini Jangan lupa siapkan tisu Karena saya gak yakin kalian kuat menahan air mata Menyaksikan adegan-adegan romantis Menyedihkan dan mengaruhkan di film ini Film ini menceritakan kehidupan seorang pemilik kedai kopi di Solo Bernama Jad Miko Jad Miko merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya Dengan gadis bernama Saras Saras ini memiliki paras yang cantik Tetapi sifatnya sulit untuk ditebak Jad Miko pun menyadari tidak semua hubungan bisa berjalan lancar Rasa cinta yang pernah ada untuk Saras Ingin sekali dia lupakan Namun tiba-tiba Saras muncul lagi untuk cinta ditemani jalan-jalan Sebelum Saras pulang ke Surabaya Dan disitulah muncul dua rasa Antara rasa yang melupakan dan mengakhiri Tapi juga kangen dengan kebersamaan mereka dahulu Selamat menyaksikan video ini Ambiar Film ini diawali dengan situasi sebuah konser musik Almarhum Pak Didi dikempot Ketika lagu kalau emas dinyanyikan Semua terbawa suasana Dan ada seorang pemuda yang begitu menghayatinya Sampai pingsan di tempat Setelah dibawa ke tempat yang aman Pemuda tersebut tersadar dari pingsannya Dan Pak Didi dikempot datang Menanyakan apa yang terjadi Dan akhirnya pemuda tersebut menceritakan apa yang dia alami Dan dari sinilah film ini berawal Seorang pemuda bernama Jatmiko memiliki sebuah kafe kopi Dia dibantu oleh sahabatnya bernama Kopet Memang namanya agak vulgar ya Namun kafe tersebut sepi pelanggan dan sering menombok Jatmiko hampir menyerah dengan keadaan itu Dan suatu malam muncul seorang wanita bernama Saras datang ke kafe tersebut Para cantik Saras membuat Jatmiko kelepak-kelepak Wanita tersebut memesan segelas kopi racikan Jatmiko Kopi yang dibuat Jatmiko bernama Tembang Manis Semanis ceweknya yang memesan WK 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 Setiap hari Saras datang ke kafe tersebut Dan menurut Kopet itu adalah kesempatan untuk minta nomor HP cewek tersebut Agar bisa PDKT lebih lanjut Nah sosok Jatmiko yang polos dan lugu Membuat Kopet geregetan Karena kesempatan untuk melakukan PDKT dengan si cewek Disiasiakan Jatmiko Anjani, adik Jatmiko juga mendukung Jatmiko untuk PDKT ke cewek tersebut Namun beberapa kali kesempatan Jatmiko gagal Untuk minta nomor HP si cewek Pada suatu hari Jatmiko mendapat kesempatan untuk mengantar pulang cewek tersebut itu ke kosnya Karena si cewek tertidur Maka Jatmiko itu menunggu di dalam mobil sampai si cewek ini terbangun Cewek tersebut curhat kalau dia sering ke kafe untuk mengerjakan skripsi Karena kalau di kos dia tidak bisa konsentrasi Banyak cowok-cowok yang mengaku sebagai fansnya yang sering mengganggu dia Jatmiko mempersilahkan pada si cewek ini Kalau ingin mengerjakan skripsi Bisa di kafe-nya saja Dan dia berjanji bahwa cowok-cowok tersebut tidak akan datang ke kafe dan mengganggu Saras Dan benar saja siang itu ada dua orang cowok bernama Tommy dan Anton Bertengkar di kafe milik Jatmiko Ternyata mereka adalah fansnya Saras Maka buru-buru Jatmiko ke kos Saras untuk mengabari kalau si Tommy dan Anton ada di kafe Dan di kosnya Saras sempat ngambek karena derlian skripsinya tinggal sebentar lagi Dan dia merasa terganggu dengan kehadiran Tommy dan Anton Jatmiko mengusulkan kepada Saras bagaimana kalau judul skripsinya tentang kopi saja Warisan keluarga Jatmiko yang dinamakan Tembang Manis Saras setuju dan Jatmiko mengajak Saras pergi ke rumahnya Untuk memperlihatkan cara pembuatan kopi Mulai dari pemilihan biji kopi belian sampai cara meng-sangrai biji kopi Dan saking keruginya Jatmiko sampai menumpahkan biji kopi yang disangrai Karena waktu itu Saras juga ikut-ikutan meng-sangrai kopi Dalam pertemuan itu mereka saling curhat dan diketahui bahwa Jatmiko ini orang tuanya sudah meninggal Karena kecelakaan bis Dia hidup dua dengan Anjani adiknya dan dialah yang bertanggung jawab atas biaya sekolah Anjani Sedangkan Saras sendiri hanya memiliki seorang ibu karena bapaknya pergi meninggalkan mereka ketika masih kecil Sosok Saras memang digambarkan sebagai cewek penggoda Dan suatu ketika malah Saras yang menembak Jatmiko untuk jadi pacarnya Tetapi Jatmiko kelamaan mikir sehingga tidak terjawab Setelah hari Jatmiko menemani Saras untuk menyelesaikan skripsinya Dan sekali jalan-jalan keluar rumah Dan akhirnya Saras selesai ujian skripsi dan dinyatakan lulus Dan di hari itu juga Jatmiko menyatakan kesungguhan cintanya Dengan memberikan cincin untuk Saras Dan Saras menyambut baik niat Jatmiko Suatu ketika Saras bilang ke Jatmiko untuk mudik ke Surabaya Karena sudah lama tidak melihat kampung halamannya Dan Jatmiko cukup terkejut Dua minggu adalah waktu yang lama Dan dua minggu lagi adalah hari ulang tahun Saras Dia janji akan kembali pas hari ulang tahunnya itu Namun ada kekhawatiran dalam diri Jatmiko Karena pesan-pesan yang dia kirim untuk Saras tidak pernah direspon oleh Saras Karena beberapa kali telat bayar sewa kios untuk kafenya Sang pemilik kios Pak Arif hampir menyita BPKP mobil Jatmiko Namun tiba-tiba ada Tommy dan Anton datang ke kafe Dan mengatakan bahwa mereka akan membuat event musyawarah loroati Semacam acara curhat-curhat Masalah kehidupan percintaan Dan sesekali menyanyikan lagunya Almarhum Pak Deddy Kempot Yang ambiar itu Karena Saras belum merespon pesannya Jatmiko Maka Jatmiko memutuskan untuk menyusul ke Surabaya Dan dibawanya hadiah boneka beruang besar Itu sebagai surprise yang akan diberikan kepada Saras Dan di depan rumah Saras Jatmiko memberikan surprise itu Tetapi Saras malah kaget Sikapnya berubah 180 derajat tidak seperti biasanya Ketika Jatmiko menanyakan kepada Saras Kenapa tidak pernah menghubunginya Saras malah banyak alasan Dan tiba-tiba muncul lelaki bernama Abdul Yang diketahui sebagai bos di tempat Saras bekerja sekarang Dan Abdul ini langsung memeluk Saras Jatmiko terdiam seribu bahasa Saras mengatakan kalau dia sayang pada Jatmiko Tetapi Mas Abdul lebih paham Apa yang selama ini Saras cari Ini tentang perasaan dan tidak dapat dipaksakan Dan akhirnya Jatmiko membawa pulang kembali bonekanya itu ke Solo Di dalam perjalanan pulang ke Solo Jatmiko sempat diajar oleh orang-orang di jalan Karena dengan bonekanya itu dia mengganggu kenyamanan umum Sesampainya di Solo Beberapa hari Jatmiko tidak keluar dari kamarnya Dan hanya menghabiskan waktu Untuk meratapi nasibnya dengan menangis di dalam kamar Hingga akhirnya Anjani dan Kopet menasihati agar Jatmiko melupakan Saras Itulah yang terbaik Dan Anjani punya rencana mencondohkan Jatmiko dengan ibu-ibu penjaga kantin di sekolah Anjani Dan si ibu itu malah akhirnya curhat masalah percintaannya Yaitu karena ditinggal oleh pacarnya Akhirnya Anjani dan Kopet membuat program 21 hari melupakan mantan Caranya adalah selama 21 hari Jatmiko harus menutup akses ke Saras Menghapus foto-foto dari beranda midsos dan membuang semua barang kenangan tentang Saras Nah pas lagi mau buang boneka beruang Yang seharusnya untuk gado Saras Eh Sarasnya malah muncul Dan Saras bilang dia akan menjat Miko Dan minta Jatmiko untuk menemannya jalan sebelum Saras meninggalkan kota Solo Saras sempat meminta maaf dan karena sudah mengganggu waktu Jatmiko Juga berpesan pada Jatmiko untuk menjaga kesehatan jangan sampai sakit Dan akhirnya Jatmiko lulus juga Dan mereka jalan berdua Di tengah perjalanan Saras meminta Jatmiko datang ke kafe sudanya Dan Jatmiko menyanggupi Jatmiko mengajak Saras ke kafe Dan di kafe ada Kopet Kopet ini mengira bahwa Jatmiko itu sudah move on Eh tiba-tiba Saras masuk ke kafe dan Kopet terkejut Dan merasa bahwa Jatmiko mempermanikan dia Karena Jatmiko sudah janji untuk melupakan Saras Dan kenyataannya dia malah menerima kembali kehadiran Saras Hari wisuda pun tiba Berbalut kebaya hitam Saras keluar dari ruang wisuda disambut oleh para fansnya Dan Jatmiko hadir disitu Dia juga memanggil Saras dan menyerahkan bunga ucapan selamat Nah ketika suasana lagi mau romantis Datanglah Abdul ini pacar Saras Dan dia bilang surprise Malah Jatmiko akhirnya dicuekin Dan malah dia diminta tolong untuk jadi tukang foto Saras dan Abdul Dan sungguh menyakitkan berada di posisi Jatmiko saat itu Selama ini Jatmiko ternyata terlalu sibuk mengurusi Saras Sehingga dia mengabekan kafe dan mengabekan juga adiknya Bahkan tanpa dia sadari Anjani ini sempat akan terombot dari sekolahnya Karena Anjani ini telah langsung sibuk mengurusi kafe Sehingga pelajarannya itu mengalami ketertinggalan Dan terjadilah pertemparan antara Anjani dan Jatmiko Pada suatu malam Kopet datang ke rumah dan sempat menanyakan Ada apa sebenarnya antara Anjani dan Jatmiko Dan Kopet menyarankan agar mereka baikan Kopet meletakkan tiket konser di kempot di meja kamar Jatmiko Sebenarnya Jatmiko waktu tidak tidur Dia hanya pura-pura tidur Karena tidak ingin menemui orang Dan ketika Jatmiko bangun dari tidurnya Dia mengintip keluar jendela Anjani kelihatan di situ sedang menjual sepatunya Demi uang untuk hidup Dan Jatmiko akhirnya menyadari dia yang salah Dan terjadilah mereka berdua berpelukan dan saling meminta maaf Dan saya menyampaikan pesan dari The Godfather of Broken Heart Almarhum Pak Didi di kempot menyatakan bahwa Kesedihan itu mau kamu pakai atau kamu lepaskan itu terserah kamu sendiri Mungkin dengan cara itu kamu bisa menghargai dirimu sendiri Patah hati ayo dicukiti saja Jatmiko akhirnya menjual seluruh perlengkapan kafenya Sebagian disimpan untuk biaya kuliah Anjani Dan ternyata selama ini kopi yang dijual di kafe itu bukan kopi resep orang tuanya Jadi Jatmiko ini membeli franchise kopi Dan Kopet menyarankan agar Jatmiko memulai lagi usahanya Dengan kopi sesuai resep orang tuanya Dan resep ini manjur Akhirnya kafenya mulai rame Dan mereka menamakan kafenya rumah ambiar Hari itu Saras datang memberikan undangan pernikahannya Dan meminta Jatmiko datang di hari pernikahannya Saras mengembalikan kembali cincin yang pernah diberikan Jatmiko kepadanya Dan Jatmiko terima kasih kepada Saras Karena Saras dia bisa menghargai dirinya sendiri Dan bisa menghargai resep orang tuanya Dan dengan kesatria Jatmiko mengucapkan selamat kepada Saras dan Abdul Dan di akhir cerita Jatmiko mendapatkan kekuatan untuk bangkit lagi Melalui lagu-lagu almarhum pada Didi Kempot yang ambiar Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan Salam Sehat